Intro Ya ini kita berada di langgar bur Ini sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari rumah kediaman yang lengkap Langgar itu sendiri sebetulnya tempat untuk sholat Tapi di masa lalu memang tidak disebut sholat Karena ini sebetulnya juga saya melihat ini bagian dari adopsi dari tradisi Hindu Dimana di setiap rumah kediaman ada tempat atau sanggar panjang yang posisinya lebih tinggi dari rumah kediaman Dari langgar itu kemudian diturunkan kata berlanggar Nah posisinya lebih tinggi sebut langgar Ya di masa lalu ini memang untuk jamaah sholat dari para tetangga disamping bulan-bulan sendiri Tapi sekarang barangkali karena sudah banyak berdirimu sholat dan masjid-masjid baru Apalagi posisinya yang tinggi yang membuat orang mentua sesuai-sesuai susah Jangan, baik Tapi ini terakhir Tapi untuk para tetangga tiga tahun kemudian baru Sosolat, barangkali kampung Terima kasih telah menonton!